Kita teruskan dengan sumber yang sama Di buku yang sudah saya bagikan di sepada Anda semua bisa temukan artikel yang dikarang oleh dua orang Pengarangnya Sarah Locke dan Alison L. Black Tulisannya berjudul We cannot do this work without being who we are Ya, itu judulnya Researching and Experiencing Academic Self Ini juga masih dari Dua orang ini masih dari Australia Kalau kemarin kita bicara Ibu Men dari Rockhampton Sekarang kita bicara Ibu Sarah dan Pak Alison Ini Penelitian ini, metodologi yang dibicarakannya Mengangkat isu tentang Bahwa kita itu Tidak dapat melakukan penelitian Tanpa menjadi diri kita sendiri Karena meneliti itu Adalah Mengalami diri yang akademik Jadi Meneliti itu mengalami diri Di dalam ruang akademik Nah, ruang akademiknya sendiri Adalah ruang yang berisi campuran Antara Aturan main akademik Dengan pengalaman Para peneliti Sebagai Pribadi Begitu ya Tapi kita harus lihat dulu Latar belakang Keduanya Biar kita saling Biar kita Makin mengenal Begitu ya Ibu Sarah dan Pak Alison ini Masing-masing Berasal dari Anda lihat di Artikel itu Ibu Sarah itu Dari University of Technology Sydney Kita bisa singkat UTS Universitas Teknologi Sydney Ini ada di NSW Berarti New South Wales Australia Ini bukan kampus yang Yang tua ya Ini Kampus baru sebenarnya Dibanding dengan ITB Saya kira lebih tua ITB Universitas UTS ini Didirikannya tahun 1988 Jadi Saya juga sudah Lahir itu Sudah ada ya Ada juga yang bilang Didirikan tahun 1870-an Artinya Sebelum 88 Kalau 70-an Ya 70-an awal Saya belum ada Orang tua Anda Mungkin sudah ada Tentu saja ya UTS itu Terkenal karena Letaknya Di pusat kota Itu yang pertama Sebagai satu-satunya Universitas Ya apa Dengan kampus utama Di dalam Sydney sendiri UTS itu Masih bagian dari Australian Teknologi Network Dan memiliki Banyak mahasiswa Dan terbanyak Kelima di Sydney Serta menempati Peringkat Ke 234 Dalam 500 Universitas teratas Dunia Ini yang mengukurnya Adalah Times Tapi itu data lama Lalu siapa Pak Black ini Pak Black ini Dosen juga Tapi dari Universitas Sunshine Coast Ini dimana Sunshine Coast itu Ada di Marokide Australia juga Ini masih di Kawasan Queensland Jadi sama dengan Rockhampton Ya Ibu Ibu Men Minggu kemarin Tapi di bagian Tenggara Queensland Di atas Atau di utaranya Pemerintahan Brisbane Di pantai Yang menghadap Ke samudera Pasifik Ini Kampus yang dekat Pantai Menghadap Pantai Ini adalah Kawasan yang Penduduknya Sangat banyak Sehingga Menempati Peringkat Ke 10 Terbesar Di Australia Dan terbesar Ketiga Di Queensland Ditemukannya oleh James Cook Tahun 1770 Abad 18 Yang baru Ditemukan Kalau ingat James Cook Ini Kita membayangkan Masa lalu Para penjelajah Yang luar biasa Cook itu kan Dari Navigator Dari Inggris Ya Ia berjalan Ke samudera Pasifik Dan Membuat Serta menentukan Garis-garis Pantai Utama Di Samudera Pasifik Cook juga Kita kenal Sebagai Salah satu Yang membuat Peta Di abad Tersebut Anda mungkin Mengenal Hawaii Nah Hawaii ini Pertama kali Ditemukan oleh Cook Juga Kalau Anda Tahu Selandia Baru Selandia Baru Itu Ditemukan Oleh Cook Setelah Ditemukan oleh Abel Tasman Kalau Abel Tasman Anda tentu tahu Ini Masih bagian Dalam sejarah Kita Abel Tasman Dulu yang sampai Selandia Baru 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 Cook Abel Tasman Itu Nama lengkapnya Siapa Abel Jensun Abel Jensun Tasman Saya tidak tahu Cara mengucapkannya Dia kan orang Belanda Belanda atau apa ya Saya lupa ya Yang jelas Ya benar Dia Dia kan Ikut perjalanan Pada abad ke 17 Untuk POC Bersama POC Dulu ya Selandia Baru Itu kan disebutnya Tasmania Atau Juga disebutnya Kepulauan Tanah Pandiman Nah Pak Abel Tasman Meninggalnya Di Kita Di Indonesia Dikuburkannya Di Batavia Di Jakarta Nah Baik kita Langsung Masuk saja Kepada Artikel Mereka Berdua Artikel Siapa Bu Sarah Dan Dan Pak Black Tadi ya Nah kita Lihat bahwa Dalam Artikel ini Bu Sarah Dan Pak Alison itu Bercerita Tentang Cara-cara Untuk Mengungkapkan Kehidupan Mereka Dan Teman-temannya Saat Masih Di Akademi Saat Mereka Kuliah Maksudnya Nah mereka Saat itu Sering Mempertanyakan Apa sih Yang layak Untuk Diteliti Dan Seharusnya Seperti apa Penelitian itu Saya ulangi lagi Jadi Mereka Sering Bertanya-tanya Apa sih Yang Pantas Diteliti Dan Seharusnya Seperti Apa Melakukan Penelitian Ya Lalu Mereka Sejak Saat itu Sudah Meyakini Bahwa Salah Satu Kuncinya Adalah Harus Menjadi Diri Mereka Sendiri Begitu Jadi Tidak Bisa Anda Melakukan Penelitian Dengan Model Sepacam Ini Yang Warnanya Kualitatif Ini Melepaskan Kedirian Anda Masing-masing Tapi Bu Sarah Itu kan Tidak Bicara Diri Dalam Arti Individu Yang Tertutup Tetapi Individu Yang Berkomunikasi Dengan Individu Yang Lainnya Karena Bu Sarah Dan Pak Alison Itu Cerita Bahwa Penulisan Artikelnya Sendiri Itu Merupakan Bagian Dari Kumpulan Komunikasi Bersama Mereka Yang Masih Mersap Kedalam Kehidupan Mereka Sendiri Mereka Itu Bekerja Masing-masing Di wilayah Pendidikan Kemudian Mereka Bilang Ya Urusan Kami Itu Urusan Nilai Mengurusi Nilai Nilai Juga Tertarik Dengan Tema-tema Identitas Kemudian Sejarah Bahkan Meneliti Soal-soal Rumah Tangga Lalu Mereka Merumuskan Sebuah Metodologi Yang Mereka Sebut Metodologi Estetika Cerita Dan Gambar Metodologi Estetika Cerita Dan Gambar Ini Tujuannya Dikembangkan Untuk Mengeksplorasi Pemikiran Serta Perasaan Lihat ya Bahwa Dalam Reset Kualitatif Itu Ada yang Sebut Dengan Perasaan Bahkan Bahkan Juga Ada Harapan Begitu Mereka Berdua Berkat Dan Satu Lagi Yang penting Kata Mereka Ada Lagi Persyaratan Untuk Menjadi Peneliti Yang Baik Yakni Tidak Melupakan Kejadian Sehari-hari Sebagai Manusia Kalau Pelitian Kuantitatif Kan Tidak Bisa Begitu Kalau Kualitatif Justru Harus Memanfaatkan Pengalaman Karena Itu Kalau Saya Jadi Asesor Menilai Para Asesi Dari Berbagai Wilayah Di Indonesia Lalu Ada Pertanyaan Salah Satu Soalnya Berbunyi Apa Saja Yang Menjadi Bahan Penulisan Buku Saudara Misalnya Seringkali Yang Mereka Jawab Adalah Referensi Buku Buku Artikel Internet Begitu Google Schooler Jurnal Jurnal Lupa Bahwa Kejadian Sehari Hari Pengalaman Yang Dialami Oleh Peneliti Juga Merupakan Bahan Dari Riset Nah Ini Yang Diangkat Oleh Bu Sarah Dan Pak Alisan Nah Kita Teruskan Rupanya Mereka Berdua Membaca Beberapa Sumber Yang Berkaitan Dengan Harapan Mereka Itu Dengan Kegelisahan Mereka Itu Coba Anda Lihat Disitu Ada John Dewey 1934 Kemudian Ada Eisner Tahun 1997 Kalau John Dewey Ini kan Sumber Yang Sering Dikutip Dalam Berbagai Macam Isu Pendidikan Khususnya Dan juga Pada Wilayah-wilayah Metodologi Selain Filsafet Jadi Kalau Pak Arief kan Membuat Buku Judulnya Roti Semiotik Yang Memadai Model Temuan Argumen Interrelasional Kalau Saya Saya Berpikir Bahwa Seni Khususnya Sastra Dalam hal Ini Yang Saya Maksud Itu Adalah Sebuah Tanggapan Sebuah Argumen Dan Dengan Membaca Sastra Mengkaji Sastra Sebenarnya Kita Mesti Menemukan Sesuatu John Dewey Itu Punya Buku Yang Dikutip Oleh Bu Sarah Itu Judulnya Art As Experience Jadi Seni Itu Sebagai Pengalaman Nah Kalau Seni Sebagai Pengalaman Itu Artinya Ada Yang Bisa Diambil Dari Seni Yakni Pengalaman Kemanusiaan Sedangkan Buku Eisner Yang Dipakai Oleh Bu Sarah Dan Pak Allison Itu Adalah The New Frontier In Qualitative Research Methodology Apa yang Diangkat Oleh Dewey Dan Eisner Itu Pada Dasarnya Pikirannya Mirip Bahwa Seumumnya Peneliti Itu Berminat Atau Tertarik Terhadap Pengalaman Manusia Sehingga Yang disebut Dengan Penelitian Itu Atau Penyelidikan Itu Mestilah Sebuah Usaha Untuk Mestilah Merupakan Suatu Usaha Yang Memiliki Kualitas Estetika Istilah Penelitian Mesti Memiliki Kualitas Estetika Ini Muncul Pertama Kali Dari Dewey Kalau Merunut Pada Artikanya Busara Dan Pak Allison Itu Bisa Anda Rasakan Bahwa Kalau Kita Seringkali Berpikir Meneliti Itu Mesti Akurat Mesti Apa Bisa Diverifikasi Apalagi Sesuai Dengan Teori Jadi Kita Itu Adalah Kecenderungannya Memakai Saja Menghasilkan Riset Riset Dari Kaum Yang Pemakai Mengerti Ya Bahwa Kalau Di Dalam Aturan Membuat Apa Misalnya Membuat Martabak Itu Takarannya Mesti Gula Sekian Tepung Sekian Dikasih Garam Juga Beberapa Beberapa Cubit Nah Itu Aturan Kemudian Dipenuhi Sejap Begitu Jadilah Martabak Nah Itu Namanya Memasak Dengan Aturan Nah Yang Dibayangkan Oleh Dewey Juga Eisner Juga Diteruskan Oleh Bu Sarah Dan Pak Elisan Ini Adalah Seharusnya Kita Melakukan Penelitian Dengan Dengan Minat Yang Tinggi Terhadap Pengalaman Manusia Minat Yang Tinggi Ini Memungkinkan Kita Melakukan Penyelidikan Yang Berkualitas Estetik Jadi Riset Itu Mesti Riset Yang Indah Sehingga Mereka Bilang Dalam Artikelnya Metodologi Yang Baik Itu Mesti Menghubungkan Pengalaman Pribadi Dan Tuntutan Profesional Sekaligus Untuk Membuka Pintu Bagi Pengalaman Itu Sendiri Kemudian Membuka Pintu Bagi Pemikiran Serta Refleksi Serta Menghasilkan Refleksi Yang Mendalam Ini Inilah Peluang Riset Kualitatif Sekali lagi Metode Kualitatif Dengan Dengan Cara Berpikir Yang Diangkat Oleh Bu Sarah Melalui Referensi Lama Dewey Dan Eisner Itu Punya Peluang Untuk Menghubungkan Pengalaman Pribadi Dan Tuntutan Profesional Sekaligus Untuk Membuka Pintu Bagi Pengalaman Pemikiran Dan Refleksi Yang Mendalam Dalam Melakukan Riset Riset Itu Bu Sarah Dan Pak Allison Harus Saling Mengakui Dan Menanggapi Cara Mereka Masing-masing Dalam Atau Sepanjang Melakukan Penelitian Satu Sama Lain Mesti Mengetahui Cara Menciptakan Ruang Pengungkapan Dan Bagaimana Pengungkapan Timbal Balik Yang Saling Memelihara Yang Mereka Publikasikan Dan Mereka Juga Telah Mengundang Orang Lain Untuk Berbagi Bersama Mereka Itu Jelas Diceritakan Di Dalam Artikelnya Itu Dan Ini Yang Menurut Saya Sangat Menarik Karena Di Indonesia Secara Umum Hal Ini Belum Menjadi Tradisi Para Mahasiswa Umumnya Bekerja Sendiri Nongkrong Di Cafe Tidak Meminta Teman Mendengarkan Perkembangan Penelitiannya Datang Teman Kekosan Juga Tidak Memanfaatkan Teman Untuk Untuk Berbagi Perkembangan Penelitian Bertemu Dosen Pembimbing Juga Tidak Cerita Tentang Perkembangan Penelitian Dosen Pembimbing Tak Lebih Dari Editor Yang Mengoreksi Salah Salah Tanda Baca Misalnya Tidak Tidak Hanya Mahasiswa Saya Lihat Dosen Dosen Juga Dalam Melakukan Penelitian Jarang Berbagi Proses Penelitian Sesama Dosen Atau Sesama Peneliti Saya Ingat Waktu S2 Misalnya Mengerjakan Tesis Saya Menulis Sendiri Teman Saya Menulis Sendiri Lalu Masing Masing Juga Tidak Bisa Saling Berbagi Saya Tidak Mengerti Apa Yang Teman Saya Teliti Teman Saya Tidak Mengerti Apa Yang Saya Teliti Yaitu Iklim Iklim Yang Terjadi Di Indonesia Seperti Itu Mungkin Ada Antara Peneliti Misalnya Yang Yang Saling Berbagi Karena Hubungan Persahabatan Saya Biasa Misalnya Kalau Menulis Artikel Menulis Penelitian Kecil Kecilan Itu Membaginya Di WAG Misalnya Lalu Itu Sebenarnya Memancing Sahabat Sahabat Saya Menyampaikan Tanggapan Bahkan Esai Esai Pun Saya Sering Share Sebelum Saya Publikasikan Menjadi Buku Atau Saya Kirim Ke Media Itu Dalam Rangka Tadi Berbagi Menciptakan Ruang Kolaborasi Sebenarnya Begitu Nah Itu Pula Sebabnya Mengapa Artikel Ini Perlu Anda Baca Dalam Dalam Perspektif Keindonesiaan Kita Apakah Kita Bisa Mengadopsi Cara Berfikirnya Bu Sarah Dan Pak Alisan Atau Pengalaman Yang Mereka Kembangkan Di Sydney Di Australia Sekali lagi Bahwa Artikel Ini Memberikan Perhatian Pada Tempat Memberikan Perhatian Pada Atau Memberikan Tempat Pada Pribadi Para Peneliti Sepanjang Melakukan Penelitian Secara Kualitatif Pak Alisan Dan Bu Sarah Itu Mengakui Bahwa Hal Ini Mesti Mereka Lakukan Karena Banyak Akademisi Mereka Bilang Merasakan Tekanan Yang Signifikan Sepanjang Melakukan Penelitian Tekanan Yang Signifikan Itu Macam Apa Mereka Jelaskan Ya Seperti Yang Akan Anda Alami Mungkin Karena Kalau Belajar Pada Han Magnus Enzerberger Itu Alih-alih Anda Menjadikan Dosen Anda Sebagai Kelinci Percobaan Malah Anda Sendiri Yang Pasrah Menjadi Kelinci Percobaan Dosen Apa Yang Dirasakan Para Peneliti Dalam Pandangan Busarah Itu Di Australia Sehingga Harus Merasakan Tekanan Yang Signifikan Itu Karena Harus Menerima Terus Menerus Kritik Tentang Apa Yang Dianggap Sebagai Penelitian Ideal Biasanya Pembimbing Skripsi Pembimbing Tesis Pembimbing Dissertasi Itu Mengatur Para Mahasiswanya Untuk Untuk Melakukan Penelitian Sebagaimana Yang Mereka Bayangkan Atau Mungkin Yang Sebenarnya Mereka Mau Bahkan Ya Dalam Bimbingan Biasanya Dibicarakan Ini Jika Salah Ukur Dampaknya Sangat Bahaya Untuk Kuantitatif Kemudian Ada Lagi Pembimbing Yang Mencoret Kalimat Karena Pembaca Kamu Pasti Tidak Mengerti Saya Saja Tidak Mengerti Itu Disampaikan Oleh Bu Sarah Dan Pak Alisson Bahwa Di Australia Juga Ada Fenomena Semacam Itu Para Peneliti Sering Disadarkan Pada Pembaca Harus Dijamin Mengerti Katanya Sedangkan Hasilnya Sendiri Kalau Anda Misalnya Nanti Mengerjakan Skripsi Kualitatif Atau Kuantitatif Sekalipun Sebenarnya Hasilnya Itu Belum Tentu Memuaskan Sudah Mengikuti Berbagai Macam Harapan Pihak Lain Mau Pemimpin Mau Siapapun Begitu Karena Padasanya Kita Kan Adalah Subjek Yang Dikendalikan Sulit Untuk Mengendalikan Kehidupan Kita Selalu Dikendalikan Akhirnya Lulus Itu Tidak Dengan Kepuasan Jadi Penelitian Itu Bukan Pengalaman Yang Yang Kalau Memakai Deway Penelit Apa Abungannya John Deway Dan Eisner Itu Menghasilkan Penelitian Yang Estetik Pengalaman Estetik Nah Bagi Ibu Sarah Dan Pak Allison Itu Solusinya Kita Itu Mesti Memberikan Penghargaan Pada Diri Sendiri Bahwa Kita Tidak Dapat Melakukan Penelitian Tanpa Menjadi Diri Kita Sendiri Siapa Diri Kita Tidak Lepas Dari Bagaimana Kita Diproduksi Sebagai Peneliti Ini Kalimat Mereka Itu Jadi Paradoks Maksudnya Mereka Bilang Bahwa Penelitian Sebaiknya Dijalankan Dengan Penuh Keindahan Dengan Cara Menjadi Diri Sendiri Tetapi Mereka Sendiri Bilang Siapa Diri Kita Itu Tidak Lepas Dari Bagaimana Kita Diproduksi Sebagai Peneliti Artinya Artinya Ini Berlangsung Bersamaan Bahwa Sepanjang Anda Ingin Menjadi Diri Sendiri Sebenarnya Anda Sedang Ditentukan Untuk Atau Sedang Diproduksi Sebagai Peneliti Melalui Pilihan Metodologis Yang Dibuat Masing-masing Yang Penting Anda Tetap Kalau Memakai Nasihat Busarah Itu Tetap Berusaha Untuk Menjadi Anda Sendiri Salah Jika Tidak Memiliki Kehendak Untuk Jadi Diri Sendiri Dan Memasrahkan Penelitian Pada Kehendak Kuasa Orang Lain Misalnya Kuasa Jurusan Kuasa Pembing Begitu Nah Menurut Busarah Dengan Cara Menjelajahi Mendengarkan Berkolaborasi Menghubungkan Penelitian Dan Mencoba Memahami Mereka Itu Dapat Melihat Risiko Dari Penelitian Mereka Tapi Sekaligus Dapat Melihat Peluang Untuk Memasuki Arena Publik Dan Bahkan Mengakses Dan Bahkan Berbicara Lantang Tentang Pengalaman Mereka Dalam Meneliti Kepada Pihak Lain Itu Sebabnya Saya Mungkin Juga Dosen Yang Lain Sering Bilang Kepada Mahasiswa Agar Dari Sekarang Rajin Mengikuti Seminar Apalagi Sekarang Banyak Seminar Online Yang Gratisan Bidang Bidang Yang Berkaitan Dengan Anda Anda Masuki Anda Ikuti Boleh Seminar Formal Atau Mungkin Diskusi Diskusi Dari Berbagai Lembaga Seperti Yang Biasa Diselenggarakan Oleh Kelompok Satu Pena Misalnya Atau Di Banten Ada Kegiatan Seperti Festival Seni Multatuli Begitu Itu adalah Arena Untuk Anda Memasuki Arena Publik Tadi Untuk Mengakses Dan Berbicara Lantang Tentang Pengalaman Anda Dalam Meneliti Jadi Meneliti Itu Bukan Pekerjaan Yang Nanti Aja Pada Saat Sekripsi Bukan Itu Mesti Dilatih Terus Menerus Dibina Dari Sekarang Sehingga Nanti Terlihat Bahwa Anda Memang Mencintai Tema Tersebut Tema Yang Anda Terliti Itu Terlihat Dalam Skripsinya Skripsinya Penuh Semangat Dan Menunjukkan Anda Penuh Suka Cita Mengerjakannya Nah Ada Seorang Yang Dikutip Oleh Busarah Kelihatannya Tanpa Allison Maksudnya Ketika Busarah Cerita Tentang Reading Jones Anda Lihat Di Halaman Berapa Beliau Menyebut Ada Sebuah Sumber Artikel Dari Journal of Curriculum Studies Yang Berjudul What Do You Do After You Meet Post Structuralism Research Possibilities Regarding Feminism Etnography And Literacy Itu Adalah Seorang Penulis Yang Kemudian Menjadi Kawan Dekat Busarah Anda Lihat Dalam Artikel Yang Ditulis Berdua Dengan Pak Allison Ini Busarah Bilang Bahwa Sebagai Sesama Perempuan Nah Artinya Itu Busarah Dan Jones Dan Reading Jones Reading Jones Ini Adalah Perempuan Juga Kata Reading Jones Begini Katanya Ini Yang Membuat Mereka Kemudian Menjadi Kawan Dekat Bagaimanapun Penelitilah Yang Memutuskan Penelitian Yang Mungkin Dilakukan Itu Jadi Penelitilah Yang Memutuskan Bukan Orang Lain Kata-kata Ini Tidak Hanya Pada Mulanya Didengarkan Dari Sumber Jurnal Bahwa Bu Jones Kita Sebut Saja Begitu Menawarkan Bahwa Penelitian Itu Harus Tentang Topik Yang Penting Lalu Pertanyaannya Berguna Dan Juga Menarik Kemudian Penelitian Yang Baik Itu Menurut Reading Jones Yang Juga Dibenarkan Oleh Bu Sarah Itu Melibatkan Kita Pada Komitmen Kita Untuk Berpikir Lebih Dari Biasanya Ya Saya ulangi Lagi Ini Penting Bahwa Penelitian Yang Baik Itu Adalah Penelitian Yang Memungkinkan Anda Untuk Memiliki Komitmen Bisa Berpikir Lebih Dari Biasanya Sampai Sampai Bu Sarah Bilang Ya Akhirnya Saya Bersama Reading Jones Sebagai Dua Akademisi Perempuan Yang Berbasis Dari Universitas Yang Berbeda Di Pantai Timur Australia Menjalin Silaturahmi Untuk Melakukan Penelitian Bersama Menarik Hubungan Mereka Itu Diceritakan Oleh Artikel Ini Bahwa Mereka Hanya Bertemu Secara Langsung Sekali Tetapi Ya awalnya Sekali Kemudian Dua tahun Kedepan Mereka Hanya Bercakap Melalui Skype Dan email Apa yang mereka Percakapkan Ya banyak Kata mereka Kata dia Ya Biasiswa Ya pemikiran Mereka Bahkan Berbagi Berbagi Artikel Juga Teori Teori Tertentu Bahkan Berbagi Gambar Puisi Dan Cerita Jadi Anda Kalau Berkolaborasi Dengan Peneliti Lain Ya Tidak Sekadar Membicarakan Penelitian Itu sendiri Karena Haruslah Penelitian Itu Bagian Dari Kehidupan Anda Penelitian Bukan Satu-satunya Yang penting Jadi Bersama Bersama Proses Penelitian Para Peneliti Yang Macam Busarah Dan Reading Jones Itu Bisa Berbagi Hal-hal Lain Mereka Akhirnya Setelah Dua Tahun Itu Bisa Bertemu Lagi Untuk Memenuhi Sebuah Kegiatan Lokakarya Bagi Para Penulis Yang Bukunya Kemudian Diterbitkan Dan Anda Miliki Juga Jadi Buku Yang Kita Jadikan Sumber Ini Adalah Buku Yang Kumpulan Artikel Yang Orang-orangnya Pernah Bertemu Diantaranya Busarah Dan Reading Jones Pernah Dipertemukan Penerbit Buku Yang Anda Pegang Itu Ya Anda Lihat Pada Gambar 8.1 Itu Gambar Yang Mengilustrasikan Hubungan Antara Busarah Dan Reading Jones Tadi Ini Gambar Ilustrasi Ini Dibuat Oleh Ali Black Digital At Work Ada Tangan Yang Melambai Gitu Ada Jalinan Jalinan Tangan Penuh Kerinduan Ada tulisan Hai Sarah Kemudian Apa I am Off to the Specialist At 3.30 Today Kemudian Apa Lagi Hai Ali Dear Sarah Apa Ada tulisan Tulisan Kecil Ini Sebuah Gambaran Untuk Hubungan Kedekatan Dua orang Peneliti Ini Mudah Mudah Anda Juga Bisa Menjadi Peneliti Yang Dapat Berkolaborasi Dengan Peneliti Lagi Dan Bisa Saling Berbagi Sehingga Menghasilkan Hubungan Yang Jauh Lebih Penting Daripada Penelitian Itu Sendiri Sehingga Ada Sebuah Metafor Yang Ditulis Oleh Ibu Sarah Itu Dalam Artikelnya Bahwa Melalui Serangkaian Email Yang Mereka Jalin Atau Menjadi Tali Penghubung Itu Seakan Akan Hubungan Hubungan Itu Seperti Kabel Yang Melingkar 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 Terus Berputar Putar Sehingga Dapat Dijadikan Tempat Kucing Lahiran Katanya Ini kan Metafor Saja Bahwa Disitu Ada Kucing Lahiran Itu Maksudnya Apa Ya Saking Tebalnya Hubungan Mereka Sehingga Seakan Akan Tali Penghubung Mereka Itu Berputar Putar Sehingga Menghasilkan Sebuah Kehidupan Disitu Yang Kehidupan Yang Ditumbuhkan Dari Kata Busarah Dari Menulis Dari Menjalani Kehidupan Mereka Yang Penuh Dengan Kehangatan Penuh Dengan Kerinduan Seperti Dia bilang Tampak Pada Gambar 81 Itu Kan Di gambar 81 Itu Dibilangnya Keterangannya Begitu Kan Has Become A Cat Cradle Jadi Ini Sudah Seperti Menjadi Tempat Lahir Kucing Untuk Pekerjaan Mereka Di Dunia Akademis Nah Artikel Tersebut Kalau Anda Baca Jelas Menggambarkan Semangat Orang-orang Yang Terlibat Dalam Penulisan Metodologi Bergaya Pasca Struktural Kalau Strukturalisme Itu Kan Jelas Terpengaruh Oleh Kuantitatif Tapi Kalau Kita Bicara Poststrukturalis Atau Pasca Struktural Kita Sedang Berbicara Melalui Wilayah Yang Baru Mungkin Masa Transisi Masa Pencarian Tapi Inilah Yang Sudah Menjadi Trend Kehidupan Para Akademisi Sekarang Ada Misalnya Disebut-sebut Nama Laurea Richardson Kemudian Jane Bone Susan Finley Ini adalah Orang-orang Yang bersemangat Pasca Struktural Bahkan Yang ia Sebut Tulisan Reading John Sendiri Sebagai Tulisan Yang Auto Etnografi Bahkan Sebenarnya Tulisan Bu Gemamen Itu Adalah Juga Yang Sudah Dibahas Minggu Lalu Itu Juga Merupakan Jenis Tulisan Yang Auto Etnografi Itu Artinya Ada Dalam Corak Yang Sama Dalam Semangat Pasca Struktural Menulis Bersama Itu Menurut Usara Membantu Kita Dalam Mempertimbangkan Pertanyaan Demi Pertanyaan Saat Kita Keluar Sebagai Filosof Maksudnya Apa Ini juga Metafor Karena Filosof Itu Sering Digambarkan Diam Di Perusahaan Membaca Dokumen Demi Dokumen Arsip Buku Demi Buku Begitu Ya Nah Dengan Menulis Bersama Dengan Melakukan Kolaborasi Dalam Penelitian Kualitatif Tadi Maka Kita Seakan-akan Keluar Dari Keterkurungan Makanya Keluar Sebagai Filosof Keluar Dari Jiwa Filosof Maksudnya Yang Bilang Yang bilang Metafora Ini Adalah Bu Redding Jones Jadi Dia Bu Redding Itu Menunjukkan Pentingnya Peneliti Untuk Melampaui Deskripsi Sederhana Atau Berpikir Kedalam Pengetahuan Semata Dan Kedalam Ruang Dimana Fluiditas Tidak Terlihat Dalam Penulisan Akademis Tradisional Fluiditas Itu Dari Fluidity Ada Juga Yang Menyebutnya Castability Tapi Memang Lebih Banyak Dikenal Sebagai Fluiditas Kalau Anda Mengenal Fluiditas Itu Berarti Mengenal Konsep Aliran Logam Cair Contoh Misalnya Apa Kalau Lihat Di Youtube Ada Logam Yang Dicairkan Kemudian Dimasukkan Kedalam Cetakan Tertentu Jadi Mengapa Disebut Melampaui Deskripsi Sederhana Kemudian Mereka Menyebut Ini Sebuah Perilaku Fluiditas Karena Maksudnya Mengalir Memasuki Retakan Memasuki Celah Dan Itu Tidak Dilakukan Di dalam Penulisan Akademis Tradisional Jadi Kalau Kalau Kamu Melakukan Penelitian Masih Sendirian Masih Takluk Pada Konsep Teori Pada Konsep Metode Yang Baku Apalagi Sampai Mencontek Contek Skripsi Yang Sudah Ada Itu Artinya Kamu Masih Tradisional Kuno Atau Bahkan Selain Plagiaris Anda Disebutnya Oleh Ibu Sarah Itu Sebagai Ibu Reading Jones Melalui Artikel Sarah Ini Sebagai Akademis Tradisional Yang Sudah Pasal Struktural Itu Berperilaku Fluiditas Punya Sikap Fluiditas Jadi Mengalir Nah Apa yang Menjadi Pertanyaan Dasar Dalam Artikelnya Bu Sarah Itu Ya Ini Bagaimana Kita Dapat Menciptakan Kondisi Yang Memungkinkan Aliran Seperti Itu Terjadi Maksudnya Bagaimana Kita Bisa Mengalir Seperti Fluida Seperti Sehingga Kita Menjadi Peneliti Yang Memiliki Fluiditas Tadi Salah Satu Caranya Adalah Melalui Perhatian Kita Pada Teks Teks Yang Bersarang Di Dalam Satu Sama Lain Dan Melalui Penciptaan Hubungan Yang Mendukung Yang Membawa Perhatian Pada Apa Yang Dipandang Kurang Penting Oleh Pihak Lain Misalnya Mereka Menulis Email Yang Mengurekan Pengalaman Paling Kuat Pada Hari Hari Mereka Lalu Bercakap Cakap Tentang Pengalaman Mereka Itu Sedangkan Karya Akademis Mereka Sendiri Hanya Terlampir Dalam Email Misalnya Gitu Itu Kejadian Yang Mereka Alami Bersama Misalnya Anda Berkoraborasi Dengan Saya Kemudian Mengirim Email Email Itu Bukan Penelitian Progres Penelitian Anda Tapi Anda Cerita Tentang Pak Saya Pindah Kontrakan Dan Ibu Kos Saya Yang Sekarang Sangat Menyenangkan Jadi Dalam Dua Hari Ini Saya Tidak Pernah Beli Makan Ke Warung Manapun Karena Ibu Kos Saya Selalu Memberikan Saya Makan Rupanya Ibu Kos Itu Punya Anak Banyak Dulunya Karena Terbiasa Punya Anak Banyak Jadi Terbiasa Juga Kalau Masak Banyak Dikiranya Anaknya Masih Banyak Masih Ada Di rumah Sehingga Beberapa Anakosnya Makan Di rumah Terus Nah Misalnya Anda Cerita Seperti Itu Lalu Setelah Cerita Panjang Tentang Kehidupan Baru Anda Yang Menyenangkan Itu Lalu Anda Bilang Oh Ya Progres Penelitiannya Terlampir Ya Pak Misalnya Jadi Itu Menunjukkan Bahwa Bahwa Penelitian Itu Hanya Bagian Dari Obrolan Sehari Hari Saja Coba Anda Bayangkan Kalau Misalnya Berkolaborasi Atau Ya Sebenarnya Dengan Pembimbing Itu Kan Sedang Berkolaborasi Juga Kalau Berkolaborasi Isinya Penelitian Melulu Dan Itu Saya Rasakan Juga Kalau Saya Sepanjang Dua Tahun Terakhir Ini Kan Bimbingan Skripsi Banyak Melalui Daring Melalui Email Jadi Di dalam Grup-grup Bimbingan Skripsi Itu Mahasiswa Hanya Bilang Pak Saya Sudah Mengirim Perbaikan Baptika Misalnya Begitu Tanpa Pernah Ada Cerita Apa-apa Begitu Saya Buka Email Kalimat Pun Sama Dengan Di WAG Pak Ini Assalamualaikum Pak Ini Perbaikan Baptika Saya Selesai Aja Jadi Hidup Itu Seakan Akan Menegangkan Tegangnya Tidak Hanya Buat Saya Eh Buat Dia Buat Masih Suat Tapi Buat Pembimbing Tegang Dalam Arti Kaku Monoton Bosan Apalagi Sudah Terbayang Oleh Pembimbing Itu Alah Ini Anak Pasti Belum Mengerti Juga Pasti Periksa Benar Yang Diperbaiki Hanya Apa yang Dicoret Sebelumnya Apa yang Dikomentari Sebelumnya Sisanya Tidak Diperbaiki Kan Biasanya Dosen Membing Itu Hanya Menjadikan Kasus Tertentu Sebagai Model Untuk Diperbaiki Artinya Karena itu Model Maka Yang lain Yang seperti Itu Kesalahan Yang seperti Itu Perbaiki Juga Eh Ketika Dibuka Yang diperbaiki Hanya Yang dikomentari Sisanya Yang mirip Kasus Itu Tidak Diperbaiki Jadi Menurut saya Bisalah Anda terapkan Itu Paling tidak Kalau dibimbing oleh Pak Arief Anda Memirim email Itu Bercerita Tentang Tentang Apa saja Sehingga Sehingga Skripsi itu Adalah Bagian dari Cerita Anda Juga Bukan Bukan Hubungan dosen Dan mahasiswa Itu kesannya Hubungan Yang Yang Melulu Eh apa Hubungan Penulis skripsi Dan pemimpin Itu hubungan Yang melulu Tentang Skripsi Saja Gitu Ini Dicontohkan Oleh Ibu Sarah Teruskan Lagi Dengan Cerita Mereka Kata Ibu Sarah Lagi Bahwa Mereka Itu Saling Mengirim Teks Yang Mengingatkan Satu Sama Lain Tentang Versi Terbaru Perkembangan Penelitian Mereka Yang Mereka Unggah Atau Masing-masing Unggah Ke Dropbox Jadi Mereka Punya Dropbox Bersama Begitu Ya Atau G-Drive Misalnya Kalau Di Indonesia Biasanya Kalau Saya Bekerja Dengan Beberapa Orang Atau Di Beberapa Proyek Penelitian Penulisan Belakangan Ini Sering Menggunakan G-Drive G-Drive Tapi Tapi Mengapa Mereka Memilih Dropbox Ya Ini Pertanyaannya Mengapa Mereka Tidak Kirim Ke Email Mereka Kenapa Tidak Kirim Ke Ke WAG Misalnya Karena Mereka Sadar Bahwa Penelitian Itu Tidak Perkembangan Penelitian Tidak Harus Dibaca Segera Kan Bahaya Juga Kalau Misalnya Anda Mengirim File Ke WA Pemimbing Kemudian Itu kan Sifatnya Kalau Whatsapp Itu Segera Gitu Tapi Kalau Ke Dropbox Ya Kapan Kapan Saja Karena Bu Sarah Dan Bu Siapa Tadi Bu Reading Itu Sama-sama Bekerja Sama-sama Ada Urusan Rapat Masing-masing Juga Harus Mengajar Juga Pada Saat Itu Mereka Sedang Kuliah Dan Bahkan Sedang Tenggat Waktu Entah Kuliah S3 Mungkin Bahkan Mereka Juga Ada Sering Dalam Kelelahan Fisik Bahkan Ya Harus Janji Ketemu Dokter Mereka Atau Mengurus Anak-anak Mereka Yang Sakit Kan Begitu Diceritakan Nelibu Sara Juga Berurusan Dengan Kesedihan Atau Keterlibatan Dengan Kesedihan Orang Lain Di Antara Pekerjaan Mereka Berdua Juga Mereka Masih Melakukan Panggilan Panggilan Skype Dengan Proyek Penulisan Baru Dari Pihak Lain Dengan Latar Yang Berbeda Termasuk Mereka Harus Berurusan Dalam Tanda Petik Dengan Gambar Anak-anak Mereka Di Dinding Kantor Maksudnya Apa Kalau Kalian Lihat Di Film Barat Itu Seringkali Di Kantor Kantor Orang Kulit Putih Itu Ada Foto Keluarga Foto Anak Foto Isri Foto Suami Foto Bersama Mereka Mereka Sering Pajang Di Dinding Ruang Kerja Di Meja Kerja Mereka Dan Itu Adalah Masih Bagian Dari Dari Kehidupan Mereka Sebentar Ada Komat Nah Jadi Gambaran Situasi Yang Yang Menghidupi Dan Menubuhi Para peneliti Ini Telah Membawa Mereka Untuk Mempertanyakan Siapa Mereka Sebagai Peneliti Dan Mengapa Pengalaman Hidup Mereka Sendiri Harus Memiliki Tempat Dalam Pekerjaan Mereka Ya Terbayang Anda Juga Nanti Begitu Lagi Mengerjakan Skripsi Sambil Bertanya Tanya Sebenarnya Siapa Saya Ini Untuk Apa Melakukan Penelitian Ini Kemudian Anda Bisa Menatap Foto Keluarga Anda Orang Tua Anda Menghayati Kehidupan Kehidupan Yang Jauh Lebih Luas Dan Juga Sama Pentingnya Dengan Penelitian Yang Sedang Anda Kerjakan Nah Komunikasi Antara Bu Sarah Dan Bu Lupa Terus Siapa Tadi Namanya Bu Reading Jones Itu Dimotivasi Oleh Keinginan Untuk Mengamankan Informasi Yang Lebih Otentik Tentang Satu Sama Lain Dan Tentang Kehidupan Mereka Ini Sesuatu Yang Menurut Saya Sangat Indah Penelitian Dikerjakan Dan Komunikasi Dibangun Untuk Mengamankan Informasi Misalnya Begini Kita Kalau Anda Punya Cerita Kemudian Curhat Begitu Kepada Teman Anda Sendiri Itu Kan Sebenarnya Sedang Menyimpan Informasi Anda Mengamankan Informasi Suatu hari Mungkin Anda Lupa Lalu Teman Anda 20 tahun Kemudian Mungkin Bertanya Eh Bagaimana Tentang Masalah Kamu Yang Dulu Itu Yang Mana Kamu Dulu Pernah Curhat Begini Begitu Tentang Si Anu Kepada Saya Oh 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 Nah Itu Namanya Mengamankan Informasi Jadi Ini Motivasinya Sederhana Begitu Ya Mereka Menjalin Hubungan Kolaborasi Penelitian Tetapi Tetapi Ternyata Motivasinya Tidak Untuk Gol Penelitian Beres Penelitian Tidak Juga Yang penting Bisa Saling Mengamankan Informasi Saya Punya Saya Punya Bacaan Tentang Anu Saya Cerita Misalnya Kemudian Oh iya Nanti Dijawab Saya Juga Pernah Membaca Isu Tentang Itu Tapi Sumbernya Dari Buku Ini Misalnya Itu Juga Saling Mengamankan Informasi Dan Itu Menurut Bu Sarah Lebih Otentik Ya Karena Ini Informasi Yang Bening Tidak Tidak Diperoleh Dari Orang Lain Tapi Hasil Pengolahan Mereka Masing Karena Itu Metodologi Mereka Diceritakan Bu Sarah Itu Berkembang Dengan Kesadaran Bahwa Bentuk Penelitian Atau Penulisan Konvensional Itu Sudah Benar-benar Membatasi Bahkan Menyembunyikan Apa Yang Sebenarnya Ingin Mereka Pahami Tentang Diri Mereka Satu Sama Lain Sebagai Peneliti Sekaligus Sebagai Manusia Jangan Sampai Anda Sedang Mengerjakan Skripsi Anda Malah Terkurung Oleh Skripsi Itu Itu Sebabnya Disebut Bahwa Metode Yang Mereka Kembangkan Itu Kemudian Membuat Mereka Bisa Melihat Metode Metode Sebelumnya Yang Mereka Kerjakan Itu Sudah 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 Membatasi Mereka Dengan Konvensi Yang Ada Itu Konvensi Itu Sifatnya Apa Aturan Yang Mesti Ditaati Konvensi Itu Membatasi Bahkan Menyembunyikan Apa Yang Ingin Mereka Pahami Tentang Diri Mereka Sebagai Peneliti Juga Sebagai Manusia Mereka Bilang Mereka Itu Bagian Dari Jaring Manuver Mereka Melalui Dua Hal Yang Harus Menyatu Yang Biner Itu Adalah Pribadi Dan Profesional Kalau Yang Bumen Itu Yang Sebelumnya Yang Biner Itu Adalah Kuantitatif Dan Kualitatif Kalau Ini Bukan Ada Unsur Pribadi Dan Ada Unsur Profesional Profesional Sebagai Peneliti Profesional Tapi Sebagai Pribadi Setiap Manusia Punya Kisah Masing-masing Karena Itu Yang Menjadi Binernya Dalam Tulisan Ini Adalah Urusan Pribadi Dan Urusan Yang Profesional Mereka Tidak Setuju Bu Sarah Tidak Setuju Kalau Di Dalam Proses Penulisan Karya Ilmiah Sampai Peneliti Mengatakan Urusan Lain Kita Simpan Di Dalam Laci Mereka Tidak Setuju Mereka Tidak Suka Jika Ada Peneliti Yang Mengatakan Urusan Lain Tidak Penting Kita Kerjakan Dulu Urusan Yang Ini Saja Jadi Kesadaran Mereka Itu Hidup Mereka Tidak Dapat Diletakkan Dilaci Sampai Pekerjaan Selesai Itu Malah Bikin Stres Misalnya Jangan Ganggu Saya Saya Lagi Mengerjakan Pelitian Tolong Jangan Ganggu Saya Saya Lagi Mengerjakan Skripsi Itu Malah Membuat Skripsi Anda Makin Berantakan Gitu Karena Dikerjakan Dengan Kungkungan Dikerjakan Dengan Tanpa Tanpa Fluiditas Tanpa Aliran Gitu Anda Tidak Mengalir Lagi Nah Kita Bisa Melihat Salah Satu Contoh Percakapan Antara Ali Dan Sarah Ali Ali Menulis Artikel Ini Dengan Sarah Jadi Ini Bukan Dengan Jones Lagi Bukan Dengan Reading Jones Kita Lihat Bahwa Pola Yang Yang Diterapkan Oleh Bu Sarah Dengan Reading Jones Juga Dipakai Oleh Sarah Dengan Ali Maksudnya Ali Ada Ada Email Sarah Kepada Ali September 2014 Ini Rupanya Menjadi Bagian Dari Penelitian Mereka Gitu Bahwa Penelitian Tidak Terlepas Dari Kisah Tentang Peace Tentang Kedamaian Coba Anda Baca Yang Menarik Hai Ali Katanya Artikel Sayang Terakhir Terlampir Dan Sangat Menarik Sebenarnya Kalau Kita Membicarakan Ayah Kita Katanya Ini berarti Ada email Sebelumnya Yang mereka Bicarakan Tentang Ayah Mereka Gitu Gimana ya Sorry Sorry Oke Kita mulai dari Ali kepada Sarah Hai Sarah Senang Sekali Melihat Kamu Masuk Ke kontak Saya Seperti Biasanya Ya Saya Telah Mencoba Mengerjakan Mengerjakannya Berarti Ada Ada apa Saran-saran Dari Dari Sarah Kepada Ali Setelah Ali menjawab Biasa Telah Mencoba Untuk Mengerjakannya Tapi Kontribusi Saya Sangat Lambat Dan Akhirnya Saya Memberikan Catatan Akhir Hingga Hingga Saya Harus Menginstall Ulang Semua Itu Jadi Maksud Bukan Menginstall Komputernya Sehingga Harus Mengubah Ulang Penelitian Saya Gitu Nah Kata Ali Ini Isunya Berubah Saya Sudah Mencari Ayah Saya Di Google Anda Bisa Bayangkan Jadi Rupanya Ali Ini Kehilangan Ayah Gitu Atau Apa Butuh Informasi Tentang Ayah Di Google Dan Menemukan Dia Ada Di Wikipedia Siapa Ayah Saya Tidak Tahu Kita Anda Kalau Mau Tahu Cari Sendiri Dan Menemukan Dia Ada Di Wikipedia Dan Membaca Keterangan Di Wikipedia Itu Membuat Saya Kedinginan Dan Menjadi Mual Dan Mereka Mencantumkan Tuduhan Dan Nama Lengkap Ibu Saya Di Bagian Pasangan Nah Ini Berarti Ada Problem Keluarga Kan Problem Keluarga Bocor Di dalam Email Mereka Tapi Saya Lega Katanya Karena Wikipedia Tidak Tidak Mencantumkan Nama Saya Tapi Ya Saya Ada Juga Merasa Malu Dia Entah Siapa Ayahnya Maksudnya Mengirimi Saya Tautan Untuk Bergabung Dengan Dengannya Di LinkedIn Minggu Lalu Dan Saya Mengabaikannya Mungkin Berbagai Cerita Ayah Saya Berubah Karena Saya Tidak Menyebutkan Namanya Tidak Bisa Titik Saya Membaca Dokumen Dimana Kamu Sarah Menempatkan Semua Percakapan Kami Bersama Yang Saya Suka Betapa Nyatanya Hal ini Artinya Ali ini Sudah Diajari Oleh Sarah Untuk Untuk Tetap Berbagi Cerita Tentang Keluarga Tentang Apa Saja Sambil Melanjutkan Penelitian Mereka Karena Itu Ali Bilang Saya Suka Betapa Nyatanya Hal ini Betapa Betapa Menariknya Apa yang Kita Kerjakan Sekarang Jauh Lebih Penting Daripada Menulis Bab Demi Bab Penelitian Kita Ternyata Kita Menjadi Menjadi Sahabat Ya Dan Bersamaan Itu Kita Tetap Masih Bisa Menjaga Tulisan Kita Tetap Hidup Dan Memiliki Tujuan Begitu Kata Ali Lalu Kemudian Sarah Menjawab Pada September 2014 Tadi kan Ali Juli Juli Agustus September Ada Sekitar Dua bulan Email ini Dibiarkan Begitu ya Ya itulah Karena Atau di Dropbox Ini kan Karena mereka Masih-masih Sibuk Juga Akhirnya September 2014 Sarah Baru Menjawab Hai Ali Artikel Yang Terlampir Itu Sangat Menarik Dan Ngomong-ngomong Soal Ayah Kita Peace Peace Pierce Nah ini Ini Saya tidak Tahu Ada Obrolan Antara Mereka Sebelumnya Tentang Peace 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 Dan Pierce Ini menjadi Ungkapan Mereka Tapi mungkin Maksudnya Bahwa Hidup ini Harus Memang Harus Sebuah Kedamaian Yang sepotong Kalau Mengacu pada Judul Peace Peace Itu Kalau Saya ingat Judul Komposisi Piano Jazz Bill Evans Anda bisa Dengarkan Bila Evans Itu sebagai Sebagai Apa Namanya Pianis Jazz Amerika yang Luar biasa William John Evans Sudah Tidak ada Ya Nah Atau Mungkin Lagu Kelly Kelly Clarkson Peace By Peace Saya tidak Tahu Yang jelas Sarah Itu Memainkan Peace 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 Dan Pierce Itu Untuk Menjawab Ali Artinya Yang saya tangkap Yang mempercandakan Soal kedamaian Itu Ini Ini tentang Yang sepotong Atau yang damai Atau yang sedang Yang sedang Ditindik Kalau Pierce Itu kan Ditindik Nah Apa Bukannya Bukankah Hari Ayah Itu Akhir Pekan Ini Katanya Surat Surat Itu Lanjutnya Sarah Kepada Ali Saya Ingin Segera Masuk Ke Ruang Kepala Tapi Saya Telah Menulis Semua Referensi Tahun 2012 Itu Dan Mereka Hampir Selesai Sekarang Ingin Kehilangan Diri Saya Lagi Dalam Kolaborasi Kita Katanya Jadi Rasanya Rasanya Saya Ingin Kehilangan Diri Saya Lagi Dalam Kolaborasi Kita Ya Kalau Kolaborasi Masih Membawa Egonya Masing-masing Kan Itu Tidak Ada Kolaborasi Kolaborasi Pada Intinya Meleburkan Diri Nah Itu Saya Kira Yang Saya Sampaikan Tidak Usah Semua Saya Bacakan Tidak Usah Semua Saya Bahas Sisanya Silahkan Anda Belajari Sendiri Nanti Tugasnya Apa Yang Harus Anda Kerjakan Setelah Mendengar Ceramah Ini Akan Ada Di Sepada Demikian Selamat Membaca Dan Mungkin Selamat Mencoba Cara Baru Menjadi Peneliti Yang Pasca Struktural Dan Sekaligus Kualitatif Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Roti 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 Tempe 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 An Han Memang Hanya Halaman Depan Yang Cepat Lumutang Daging Dagingan Juga Tugas Tugas Agar Tugas Seper Lahan Mulai Dari Bagian Dari Bagian Depan Manusia juga Pertama-tama adalah Wajahnya Baru menyusu hatinya Tempat jiwa rajin menolak Tuhan Tempat jiwa rajin menolak Tuhan Tempat jiwa rajin menolak Tuhan